Intro Menikmati secangkir kopi telah menjadi gaya hidup kaum urban di kota-kota besar seperti Jakarta. Lokasi yang nyaman, komposisi yang pas ini membuat warung kopi atau tempat-tempat kopi semakin digandrungi kaum milenial. Saya ingin mengajak Anda untuk menemui dan berbincang dengan pemilik salah satu warung kopi yang lagi hits di ibu kota yang terletak di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, saya juga diberi peluang untuk mempelajari cara menyuduh kopi ala barista profesional. Bisa dibilang, nyuduh kopi ini adalah seni. Dibutuhkan ketegunan, kemauan, dan keahlian untuk menghasilkan kopi dengan komposisi yang pas dan enak. Kita ambil blendnya memang lokal, kita ambil dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita kebetulan roasternya, saya sudah muter ke beberapa tempat di Jakarta, cuman kita cocoknya yang di Semarang, di tempat asal saya. Sekitar 30-50 juta lah ya bisa bikin kopi susu, karena kita juga butuh model untuk branding juga di awal. Jadi mungkin sekitar 30-50 juta kita udah bisa buat bikin yang manual ya gitu. Kopi susu manual kita udah bisa bikin. Dan sekarang-sekarang ini saya rasa juga beberapa brand kopi susu udah bikin franchise-nya. Setahu saya, jadi bisa dibantu banget dengan itu. Taukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara produsen kopi nomor 4 terbesar di dunia? Setelah Brazil, Vietnam, Columbia, serta Indonesia. Dan dari tingkat konsumsi sendiri, jumlah tingkat konsumsi kopi nasional Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Angka ini pun diprediksi mencapai 370 ribu ton pada tahun 2021. Tidak bisa dipungkiri, budaya meminum kopi masyarakat Indonesia ini telah ada turun-menurun. Bukan hanya trend semata. Melihat banyaknya pencinta dan penilmat kopi, mulai dari yang muda hingga yang tua. Di sini pun rame juga. Jadi mungkin komposisinya sekitar 60-40 buat jasa pesan antarnya 60, yang di sini sekitar 40 persen. Kebetulan, wave kopi susu ini memang sangat didukung oleh pelayanan pesan antar. Jamurnya warung-warung kopi atau kede-kede kopi di Nusantara ini seiring dengan perkembangan gaya hidup, membuka peluang misis yang besar untuk kita untuk mungkin mencoba berwirausaha kopi susu yang menggunakan 100 persen biji kopi lokal ini. Terima kasih telah menonton!